Timnas Indonesia akan melawan Timur Lestini dalam FIFA Match Day Laga ini akan digelar 2 kali di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali 27 dan 30 Januari Latih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil pemain-pemain terbaik pilihannya untuk laga ini Berikut 5 pemain yang akan bersinar saat Timnas Indonesia versus Timur Lestini Pemain yang pertama yakni Alfeandra Dewangga Daftar ini akan dimulai dengan pemain serba bisa Alfeandra Dewangga Pemain 20 tahun itu berposisi asli sebagai back tengah Tetapi Sintayong kerap memainkan Alfeandra di pos gelandang bertahan juga Alfeandra pun tampil apik saat bermain di 2 posisi itu Saat Timnas Indonesia berlagak di Piala AFF 2020 Nama pemain PSIS Semarang kerap terucap oleh komentator berbahasa Inggris karena penampilan apiknya Saat melawan Timur Lestini, Alfeandra pun diprediksi akan kembali unjuk gigi Berikutnya yakni Pratama Arhan Selanjutnya ada rekan setim Alfeandra di PSIS Yaitu Pratama Arhan Pemain berumur 20 tahun itu benar-benar mencuat di Piala AFF 2020 Padahal dia main sebagai back kiri Pratama mencuri perhatian karena mampu menyerang dan bertahan dengan sama baiknya Selain itu dia juga punya kemampuan khusus yaitu lemparan ke dalam yang sangat jauh Timnas Indonesia sering menggunakan kemampuan khusus Pratama itu untuk membuat kemelut di kotak penalti lawan Pratama tentu berpeluang besar untuk bersinar saat melawan Timur Leste Berikutnya pemain yang ketiga yakni Marcelino Ferdinand Posisi ketiga dalam daftar ini diisi oleh pemain muda persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand Belandang serang berumur 17 tahun itu tampil sangat baik di Liga 1 2021-2022 Bagaimana tidak dia sudah mencatat 4 gol dan 5 asis dalam 15 penampilan untuk persebaya Menilik performa Ferdinand sekarang wajar jika media Inggris The Guardian Memasukkan namanya dalam daftar 40 pemain muda terbaik dunia di 2021 Kualitas Ferdinand bisa menjadi andalan Timnas Indonesia saat melawan Timur Leste Sekadar informasi Ferdinand bisa main sebagai sayap kanan atau kelandang serang Pemain berikutnya yakni Ramei Rumakek Ramei Rumakek adalah salah satu pemain Timnas Indonesia yang mencuri perhatian di Piala AFF 2020 Meski tidak selalu menjadi pilihan pertama Sintayong Sayap kanan Persipura Jayapura berumur 19 tahun itu selalu tampil maksimal saat mendapatkan kepercayaan Ferdinand kerap menjadi masalah bagi pertahanan lawan-lawan Timnas Indonesia karena kecepatan dan kemampuan individunya Hebatan ramai tentu dapat disaksikan lagi saat menghadapi Timur Leste nanti Berikutnya yang kelima yakni Ronaldo Kuate Ronaldo Kuate merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Liberia dari sang ayah Roberto Kuate Ayahnya juga merupakan pesepak bolak profesional dulu Ronaldo Kuate memiliki darah Jawa Tepatnya dari Yogyakarta yang berasal dari ibunya Ronaldo Kuate sempat menjadi perbincangan karena tampil apik bersama Timnas Indonesia U18 Aksi penyerang Madura United berumur 17 tahun itu amat ditunggu-tunggu Apalagi dia diprediksi banyak pihak akan memiliki masa depan yang cerah